Intro Para ibu dan bapak, para suster, bruder, frater, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih di dalam Kristus. Bersama dengan seluruh gereja, pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022 yang akan datang, kita akan memasuki masa Prapaskah. Kita semua tahu, Prapaskah adalah masa khusus penuh rahmat. Masa dan kesempatan bagi kita untuk lebih membuka hati kepada Tuhan yang selalu menyertai, membimbing, serta meneguhkan kita di dalam pejiarahan iman kita. Masa Prapaskah akan bermuara pada hari-hari pekan suci. Saat kita diajak untuk mengikuti Yesus lebih dekat dalam sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Dengan cara itu, kita mengungkapkan komitmen kita untuk semakin tekun dan setia mengikuti Yesus. Kita diajak menggunakan kesempatan istimewa ini untuk semakin merasakan dan bersyukur, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah yang begitu besar inilah yang dicurahkan sampai sehabis-habisnya bagi kita murid-murid Yesus. Kasih Allah yang kita rasakan dan syukuri akan terus-menerus membaharui hidup kita, sehingga kita dapat bertumbuh semakin selaras dengan martabat kita sebagai gambar Allah. Itulah yang dinyatakan dalam kisah penciptaan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Pada tahun ini, kita menjalani masa prapaskah ketika kita umat katoli keuskupan agung Jakarta secara khusus ingin mendalami faham mengenai martabat manusia dan berusaha mencari jalan-jalan kreatif untuk menjunjung tinggi dan menghormati martabat manusia itu. Oleh karena itu, yang pertama-tama mesti kita pahami adalah jati diri kita, manusia, menurut keyakinan iman kita. Sebagai mana sudah disampaikan pada awal, menurut kitab kejadian, manusia diciptakan sebagai gambar atau citra Allah sebagai puncak karya penciptaan. Kisah yang ditutup dengan pernyataan sungguh amat baik menegaskan martabat manusia yang mulia. Namun, di samping kisah penciptaan manusia sebagai gambar Allah, kita temukan juga kisah penciptaan yang lain yang menyatakan bahwa Allah membentuk manusia dari debu tanah. Kisah ini menegaskan sisi manusia yang lain, yaitu kerapuhannya. Kerapuhan manusia itulah yang diungkapkan dalam kisah dosa manusia pertama. Melalui dua kisah penciptaan manusia yang berbeda ini, diungkapkan keyakinan iman mengenai jati diri kita manusia. Manusia adalah pribadi yang rapuh, yang dipanggil oleh Allah untuk bertumbuh menjadi pribadi yang semakin mulia, menjadi pribadi yang semakin bermartabat. Manusia yang diciptakan sebagai puncak segala ciptaan itu, dianugerai oleh Allah kelebihan dibandingkan dengan makhluk ciptaan yang lain. Manusia dianugerai akal budi, hati nurani, dan kemerdekaan. Dengan akal budi yang dituntun oleh hati nurani yang jernih, manusia akan bertindak sebagai pribadi yang bebas merdeka. Dengan kemerdekaannya, manusia diharapkan dapat mengambil keputusan-keputusan yang dilandaskan pada kesadaran diri yang paling dasar sebagai ciptaan. Sebagaimana diajarkan misalnya dalam latihan rohani Santo Ignatius, manusia diciptakan untuk memuji, menghormati, serta mengabdi Allah Tuhan kita? Pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana cara kita, manusia gambar Allah yang rapuh, dapat menggunakan akal budi, hati nurani, dan kemerdekaan kita untuk mengabdi dan memuliakan Allah? Jawabannya kita semua tahu, dengan meneladan Yesus, yang adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang di dalamnya seluruh kepenuhan Allah berkenan diam. Dengan meneladan Yesus, melakukan apa yang ia lakukan, kita akan semakin mencerminkan kemuliaannya. Itulah yang dinyatakan oleh Rasul Paulus. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya, yaitu Kristus, dalam kemuliaan yang semakin besar. Dengan cara ini, kita tumbuh dalam bahasa kita, menjadi pribadi yang semakin bermartabat. Sudari-sudaraku yang terkasih, ada banyak wajah Yesus yang dapat kita temukan di dalam kitab suci untuk kita telandani. Salah satu wajah itu ditampilkan oleh Petrus di dalam kotbahnya, yaitu Yesus yang berjalan keliling sambil berbuat baik. Yesus Kristus ini diwartakan sebagai yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan menguduskan bagi dirinya sendiri. Suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Dalam arti ini, kita dapat mengatakan bahwa manusia yang bermartabat adalah manusia yang rajin berbuat baik. Atau memakai kata-kata Yesus di dalam Injil menjadi pohon yang baik yang menghasilkan buah-buah yang baik. Dalam rangka meneladan Yesus yang berkeliling sambil berbuat baik itu, dapat kita tempatkan nasihat-nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus untuk berbuat baik berikut ini. Titus diberi nasihat untuk menjadikan dirinya teladan dalam berbuat baik. Jemaat di Thessalonika didoakan agar Allah dengan kekuatannya mencempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik. Timotius diminta untuk memperingatkan jemaat yang dilayaninya agar mereka itu berbuat baik. Bagi jemaat Galatia, dan tentu saja bagi kita dinasehatkan, janganlah kita jemuh-jemuh berbuat baik. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik kepada semua orang. Tidak jarang berbuat baik itu mesti disertai pengorbanan yang besar. Itulah yang ditegaskan oleh Petrus di dalam suratnya. Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya kepada pencipta yang setia dengan selalu berbuat baik. Selain itu, Rasul Yohanes menegaskan bahwa barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Kutipan-kutipan ini kiranya cukup untuk menyimpulkan bahwa dengan rajin berbuat baik, kita menyatakan martabat kita sebagai citra Allah. Dengan rajin berbuat baik, kita mewujudkan cita-cita kita sebagai umat keuskupan Agung Jakarta untuk semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Perbuatan baik adalah wujud kasih dan kepedulian kita, serta bentuk kesaksian kita. Ada sekian banyak perbuatan baik yang dapat kita sembulkan dari kutipan-kutipan kitab suci yang kita dengarkan pada hari ini. Yesus menunjukkan jalan-jalan yang konkret pula, memandang orang lain secara positif dengan tidak mengadili atau menyalahkan. Yang juga sangat aktual adalah nasihat untuk terus menjadikan kata-kata yang keluar dari mulut kita sebagai kekuatan yang meneguhkan, tidak memecah belah. Kata-kata yang keluar dari dalam hati mesti menjadi berkat, bukan kebohongan, bukan ujaran kebencian, bukan fitnah. Kata-kata kita mesti diterima dan dirasakan oleh orang lain sebagai buah yang baik karena keluar dari perbendaharaan hati yang baik. Agar perbuatan baik itu semakin kreatif, kita masing-masing, keluarga-keluarga atau komunitas kita, dapat dan perlu mengajukan pertanyaan ini serta berusaha menjawab dan melaksanakannya. Perbuatan baik apa yang mesti kita lakukan dalam lingkungan hidup kita yang konkret, yang dapat mencerminkan martabat kita sebagai murid-murid Kristus dan sekaligus memuliakan martabat orang lain. Tidak mustahil pada suatu saat karena berbagai macam alasan, kita akan merasa lelah melakukan perbuatan baik. Kalau demikian, nasihat Rasul Paulus ini pantas kita pegang. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, artinya berbuatlah baik, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Sudari-saudaraku yang terkasih, ketika akan mengakhiri pesan ini, saya teringat pengalaman saya ketika berjumpa dengan seorang guru hampir 25 tahun yang lalu. guru itu ditempatkan di wilayah yang masyarakatnya sama sekali tidak mengenal gereja katolik. Tetapi guru itu terus menjalankan tugasnya lebih daripada yang diwajibkan. Pada akhir perjumpaan, guru itu mengatakan kepada saya, Romo, saya melakukan itu semua supaya masyarakat di sini tahu bahwa orang katolik itu hanya ingin berbuat baik. Pesan yang sangat mengesankan. Akhirnya bersama para imam, diakon, dan semua pelayan umat, saya dengan tulus ingin mengucapkan terima kasih kepada para ibu, bapak, suster, bruder, frater, kaum muda, remaja, dan anak-anak semua yang dengan beraneka cara terlibat dalam karya perutusan keuskupan Agung Jakarta. Kita berharap melalui berbagai prakarsa yang kita jalani selama masa Prapaska, kita terus dapat membaharui diri, bertumbuh menjadi pribadi yang semakin bermartabat dan semakin serupa dengan Kristus Sang Manusia Sejati. Salam dan berkat Tuhan untuk Anda semua, keluarga-keluarga, dan komunitas Anda. Bunda Maria dan Bapak Yusuf, doakanlah kami. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.